Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam pemirsa seputar Aceh Kembali hadir di hadapan Anda Di edisi Sabtu 10 April 2021 Bersama saya Curintan berikut seputar Aceh selengkapnya Pemirsa sudah sekitar 5 tahun jalan di Gampung Lagang Kecamatan Darul Imara Kabupaten Aceh Besar mengalami kerusakan Kondisi ini mengakibatkan terganggunya transportasi Dan berdampak pada sektor perdagangan warga setempat Beginilah kondisi jalan di Gampung Lagang Yang mengalami kerusakan pada sejumlah titik Sejumlah lubang pada jalan memaksa kendaraan Baik sepeda motor, geca, dan mobil Harus bergerak perlahan saat melintas Jalan ini merupakan jalan kabupaten Masuk dari jalan provinsi Yaitu jalan Soekarno-Hatta Jalan sepanjang sekitar 3 km ini Merupakan akses ke 4 Gampung Yakni Lagang, Langkawi, Leblang, dan Langsiti Dari keterangan sekretaris Gampung Lagang Awaludin Kondisi jalan rusak ini Sudah berlangsung selama 5 tahun Jika musim hujan Air akan tergenang di lubang jalan Sementara jika kondisi kering Kendaraan yang lewat Akan mengakibatkan debu berterbangan Dan menganggu warung warga di pinggir jalan Awaludin menyebut perihal kerusakan jalan ini Sudah sering disampaikan melalui Mesrembang, Kejamatan, dan Kabupaten Namun belum ada upaya perbaikan Jalan ini sudah kira-kira 5 tahun Tidak ada perbaikan dari pemerintah Aceh Besar Ataupun Provinsi Jadi kami sangat berharap Kepada pemerintah Aceh Aceh Besar Provinsi atau Kabupaten Untuk segera menindaklajuti jalan kami ini Karena masyarakat sangat mengeluh Di waktu hujan Becek ini sangat berat Dan di waktu panas Berdebu Yang sayang-sayang juga Ini warung-warung ini Waktu berdebu Masuk ke dalam Kedih semua Sementara Tuhaput Gampung Lagang Misran menambahkan Kondisi rusaknya jalan Juga disebabkan Sering dilaluinya Kendaraan truk Pengangkut material Galiansi Dirinya menyampaikan Warga sangat berharap Ada perhatian pemerintah daerah Untuk perbaikan jalan gampung Yang berada di belakang Meligo Wali Nanggro Aceh tersebut Ya menyangkut dengan Pembicaraan Pak Sekdes memang benar Ini jalan ini Memang sudah Kalau kita bilang Sudah lebih daripada lima tahun Memang belum ada penanganan Karena di saat waktu Masih hujan Memang sangat parah Sudah sangat parah sekali Jadi semua masyarakat mengeluh Dan Apa namanya Lajur transportasi ini Sangat tinggi Karena jumlah Dari empat kampung Cuma jalan ini Satu-satunya Akses untuk keluar masuk Ke Baik cari apa Mau ke kota Ataupun ke tempat lain Jalan ini Yang akan dilewati oleh Pertama sekali adalah Gampung Lagang Langkawi Leblang Langsitik Sampai Lamblet Berbatasan Tadukamal itu Rata-rata lewat sini semua Selain jalan Masyarakat juga berharap Pemerintah melakukan Perbaikan dan Pebersihan saluran Irrigasi Yang melintas Dalam kawasan Gampung Lagang Selain untuk Menairi Sekitar 30 hektare Sawah pertanian Yang masih tersisa Saluran Irrigasi ini juga Menampung air Untuk menjegah banjir Di Kecamatan Darul Imarah Yang berdekatan Dengan kota Bandar Aceh tersebut Dari Aceh Besar Tim Liputan Aceh TV Melaporkan